Sambutan yang kedua Disampaikan oleh beliau Wakil Bupati Temanggung Kepada beliau DRS Haji Ibnu Hariwi Bowo Kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok kata saya kirang semangat lagi Dalam Bang Suli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robes Rohli Saudari Wayasirli Amri Wahlu Dada Milisa Niaf Kahu Kau Li Amma Badu Yang saya hormati Sesepuh Bini Sepuh Poro Alim Ulama Wabil Khusus Bopo Kiai Haji Hasim Afandi Dan juga Bopo Kiai Haji Umar Pak Yudin Yang saya hormati Para pengurus Yayasan Ketua Yayasan Mas Heri Beserta Kakaknya tadi Mas Teguh Wibowo Kalau disambung namanya Jadi nama saya Heri Wibowo Tapi tengahnya ada Ibnu nya Dan kebetulan ini adalah Satu kelurahan dengan saya tadi Cerita-cerita Tapi kelihatan sudah beda generasi Sama-sama di Jampirjo Tidak kenal Kenalnya disini Tapi karena beda generasi Sangat jauh dengan saya Yang saya hormati Para Ustadz Ustadzah Dari Pondok Pesantren Tafidu Quran Said Bin Sabit Yang saya hormati Teman-teman Dari Porkom Pindah Pak Dantim Pak Kapolres Buka Cari Pak Pengadilan Negeri Dan juga Adil pada saat ini Dari Kemenak Teman-teman dari Kemenak Yang saya hormati juga Para Santriwan-Santriwati Hafiz-Hafizoh Yang pada kesempatan hari nanti Yang akan diwisuda Yang saya cintai Dan saya banggakan Para wali santri Dan semua diri Tamu undangan Yang saya hormati Saya cintai Dan saya banggakan Puji syukur Kedat Allah SWT Karena limpahan Rahmat Taufik Dan hidayahnya Pada kesempatan hari ini Kita semuanya masih Diberikan kesehatan Kesempatan Dan kekuatan Bisa berkumpul disini Di gedung pemuda ini Dalam rangka Wisuda Hafizoh Dari Pondok Pesantrel Hafizoh Quran Zain Bin Sabit Semoga Kegiatan hari ini Dapat berjalan Dengan lancar Diberikan kemudahan Dan selalu Dalam Lindungan Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Semoga terjurah Pada cujungan kita Nabi Muhammad Salam Yang selalu kita nantikan Safaat hingga akhir zaman Nanti Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati Yang pertama Kami sampaikan permohonan maaf Dari Bapak Upati Yang pada kesempatan hari ini Tidak bisa hadir secara pribadi Karena banyaknya kegiatan Dan kebetulan kegiatan ini Bersamaan Sehingga Bapak Upati Meminta saya untuk hadir Bersama-sama dengan Panjaman Semuanya Dan melangkapi Sudah pada hari ini Bapak Upati hanya bisa kirim Salam Assalamualaikum Bagi Para hadirin Dan bagi para pengurus Yayasan Ataupun dari Pondok Pesantren Sekali lagi kami Aturkan permohonan maaf Bapak Upati Yang kedua Bapak Ibu semuanya Kami sampaikan ucapan selamat Kepada Yayasan Dan Pondok Pesantren Yang pada kali hari ini Bisa melaksanakan Wisuda Bagi Hafidhan Abidoh Pertamanya juga Ada pertama kali Festival Muslim Yang pertama juga Ditemanggung Dengan para ustad Dan para penceramah Yang hebat-hebat Semoga yang akan memberikan Nuansa yang baru Kepadaan Temanggung Berharap tahun-tahun Yang akan datang Bisa dilaksanakan Minimal seperti ini Kami akan support Kami akan bantu Semuanya Demi tersengahnya Kegiatan-kegiatan Yang seperti ini Yang kedua Kami ucapkan Selamat Pada anak-anakku Para Hafidhan Abidoh Yang akan Diwisuda Yang sudah melakukan Pendidikan Dalam Untuk mempelajari Quran Semoga Benar-benar Menjadi Generasi Quran Quran Adalah pegangan Pertama Dalam kehidupan Panjana Semuanya Dan dalam Kehidupan Kita Semuanya Ini menjadi Dasar kita Untuk melakukan Beberapa Kegiatan-kegiatan Kita hidup Di bumi Indonesia Apalagi Yayasannya Kan Yayasan Subul Salam Lusantara Ada Kata Lusantaranya Dan Tidak ada Perbedaan Dalam Yayasan Ini Berharap Semuanya Terkut Berharap Semuanya Menjadi Satu Semoga Anak-anakku Dalam Mempelajari Agama Ini Wisuda Ini adalah Langkah Awal Dasar Awal Anak-anakku Untuk Lebih Baik Sudah Mendapati Sudah Mendapatkan Ilmu Dasar-dasar Agama Dan Hafal Dalam Al-Quran Oleh Karena Itu Menjadi Tantangan Kedepan Bagi Anak-anakku Bagaimana Untuk Mensiarkan Agama Islam Dengan Sebaik Baiknya Orang Luar Tidak Akan Membaca Al-Quran Orang Luar Tidak Akan Melihat Hadis Nabi Tapi Melihat Dari Anak-anakku Semuanya Bagaimana Anak-anakku Ini Menjadi Cerminan Agama Islam Dengan Baik Ini Tantangan Anak-anakku Dan Kita Semuanya Karena Pada Saat Ini Kami Sampaikan Pada Bapak Ibu Temanggung Sudah Dalam Keadaan Darurat Narkoba Di Sekolahan Sekolahan Bahkan Di SD Pun Anak-anak SD Sudah Ada Yang Terpengaruh Dengan Obat-obatan Terlarang Mereka Bisa Ngoplos Ada Obat Batuk Dicampur Antimu Ini kan Bisa Didapatkan Di warung-warung Atau Di toko-toko Oleh karena Itu Wajib Dicurigai Kalau ada Anak-anak Beli Obat Batuk Lebih Dari Lima Dan Kemudian Juga Dia Beli Antimu Masih Lagi Mungkin Di Apotek Beli Alkohol Karena Alkohol Kalau di Apotek Kan Juga Dijual Bebas Kalau Ini Di Oplos Dia Akan Flay Masih Ditambah Lagi Mungkin Menghirup Lim Sudah Di Di Tempat Di Tingkat SD Sudah Seperti Itu Di Tataran SLTP Atau SMP Dia Sudah Mengkonsumsi Obat Harganya Cuma Satu Pil Itu Rp5.000 Namanya Pakai Rindu Rindu Itu Bisa Kurang Apa Itu Kemudian Di Tingkat SLTA Sudah Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Ini Menjadi Keperhatianan Kita Memang Salah Salah Solusinya Adalah Memberikan Dasar Agama Yang Kuat Kepada Anak Kita Tidak Salah Kalau Dipondokkan Ditahil Quran Zaid bin Sabit Ini Matun Wun Bagi para Wali 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 Santri Ini Sudah Mempercayakan Kepada Ustadz Dan Ustadzah Untuk Memberikan Dasar-dasar Keagaman Yang Lebih Baik Kita Berharap Nanti Dari Pondok Ini Bisa Berkembang Bisa Memberikan Pemahaman Agama Bisa Memberikan Dasar-dasar Agama Sebagai Pegangan Hidup Di Kemudian Hari Mengingat Sekarang Era Globalisasi Era Milenial Segala Macam Budaya-budaya Yang Tidak Cocok Dengan Negara Kita Masuk Begitu Dengan Mudahnya Apalagi Bapak Ibu Juga Perso Sekarang Anak-anak Kecil Anak-anak SD Saja Sudah Pegang HP Android Yang Begitu Mudahnya Membuka Internet Tanpa Ada Pendampingan Tanpa Ada Pengawalan Dari Orang Tua Padahal Di Internet Belum Tentu Informasi-informasi Yang Sangat Berguna Belum Tentu Informasi-informasi Itu Benar Banyak Berita Hock Bahkan Tuntunan Agama pun Seringkali Diplesetkan Salah Satunya Memang Belajar Agama Harus Didampingi Dengan Ustadz Dan Ustazah Harus Ditampingi Para Alipulama Harus Ditampingi Para Ulama Agar Tidak Tersesat Di Jalan Percayakan Pada Para Alipulama Percayakan Pada Ustadz Dan Ustazah Untuk Mendidik Anak-anak Kita Semuanya Agar Di Kemudian Hari Tidak Tersesat Baik Pemahaman Agama Baik Untuk Berkehidupan Di Kemudian Hari Insyaallah Dengan Kebersamaan Kita Berjuang Di Agama Islam Ini Akan Memberikan Fundasi Badi Generasi Kedepan Dengan Lebih Baik Tidak Seperti Saya Ngaji Ini Masih Gertal Gatur Tapi Kami Masih Berusaha Untuk Lebih Baik Untuk Belajar Membaca Al-Quran Bersepat Terjemahannya Dan Kami Juga Ada Ustadz Tapi Sudah Lama Ini Bolos Tidak Ngaji Lagi Dengan Ustadz Hadir Disini Pak Ustadz Hadir Oh Diundang Tapi Belum Datang Kami Dengan Istri Berusaha Walaupun Sudah Bisa Membaca Tadinya Ternyata Apa Yang Saya Baca Ini Banyak Mahrutnya Yang Tidak Benar Eja Banyak Yang Tidak Benar Tapi Kami Berusaha Untuk Bisa Memperbaiki Diri Nah Ini Bapak Ibu Semuanya Anak Anak Tantangan Kedepan Masih Banyak Ajak Teman Temannya Yang Lain Agar Terbebas Dari Dari Ajaran Ajaran Tidak Baik Dari Lingkungan Yang Tidak Baik Jadikan Generasi Muda Yang Generasi Berakhru Kerimah Generasi Yang Mapan Generasi Yang Tahu Mana Yang Hak Mana Yang Batil Generasi Yang Bisa Bersabar Dalam Mengaruhi Kehidupan Kedepan Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Bapak Ibu Semuanya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Beliau Bapak Wakil Bupati Temanggung Yang Sudah Memberikan Motivasi Kepada Kita Bersama Semoga Apa Yang Beri Harapan Dan Motivasi Dari Beliau Bisa Allah Ijabah Untuk Kita Bersama Sama Sama